Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi di channelnya saya Rumah Farilla Dan kali ini Saya mau review Hadiah giveaway Hadiah giveawaynya besar banget ya Oke, kita tonton video Sampai selesai ya Nah, kali ini Saya mau review Hadiah giveaway Ini hadiah giveawaynya Besar banget tuh Dan berat banget Jadi Tonton saya review Tapi sebelumnya Kita buka dulu ya Ini Takingnya lumayan Bagus banget, rapi Kemudian juga Ini semuanya tuh Ada Apa namanya Bubble wrapnya itu Busa kayak gitu Jadi benar-benar Aman Packingan Padahal ini dikirimnya dari Jogja Ke Palangkaraya Jadi benar-benar Aman Meskipun harus nyebrang pulau Nah, jadi saya ini Kemarin itu dapat Hadiah giveaway Nah, sebenarnya Tidak terlalu sering menang Menang giveaway Tidak selalu Cuman Pas mungkin Karena lagi rejeki aja Jadi menang Nah, mungkin sedikit tips dari saya Untuk menang giveaway Bentar Panas Menang giveaway Yang pertama Kalau kita ikut giveaway itu Harus selalu Ikutin apa Aturan dari Penyelenggara giveawaynya Jadi kalau dia Penyelenggara giveawaynya Nyuruh untuk Ripost Ripost foto giveaway Berarti ya harus kita ikutin Terus misalnya Kalau dia nyuruhnya Untuk like sebanyak-banyaknya Berarti itu juga Yang harus kita lakukan Seperti itu Jadi Yang pertama Jelas harus diikuti Ikuti Rules Atau Peraturan dari Penyelenggara giveawaynya Apa Kemudian Yang kedua Jangan pernah Untuk tidak follow Karena ada tuh Yang ikut giveaway Tapi gak mau follow Atau Akunnya di blog Itu gak boleh sama sekali Lagian Kalau ikut-ikut giveaway Kayak gitu Udah pasti ya Akun kita tuh Gak boleh di Di privat Gak boleh di Gak follow Untuk Gak follow Dari penyelenggara giveawaynya Itu jelas Sama aja Kita kayak Apa ya Ikut lomba Tapi gak Perkenalan diri Dulu Itu sama aja Boong Wow Hadiahnya Bagus Ini Ini karena H-packingannya Karena Bawa dari Dari Jawa Ke Kalimantan Jadi mungkin Ada beberapa Yang copot ya Tapi gak apa-apa Nanti dibenerin Ini gimana ya Kebalik ya Ini Ini nanti Dibenerin kayunya Jadi ini kemah Hadiannya kayak gini Tapi karena Ada beberapa Kayunya Yang kayaknya Karena Harus dipaku Biar kuat Kayak gitu Nah oke Jadi ini Raknya Aduh Raknya Mencontek lagi Nah jadi Ini nanti Di Tendirin Jadi raknya Kayak gini Nah gitu Kelihatan Masih Muka saya Oke Jadi bentuknya Kayak gini Gimana ya Ininya Kok ada ini ya Nih Jadi Kayak gini Terus Yang tadi Tips yang pertama Udah Habis itu Yang kedua Juga udah Harus ikutin Juga semua Aturan Kalau ikut Jadi Harus ikutin Aturan Kemudian harus Follow Aku gak boleh Di block Terus yang ketiga Kita boleh Tag Tag teman Sebanyak-banyaknya Ini mungkin Dari segi Sopan santun Aja ya Kalau kita ikut Giveaway Kayak gitu Jadi kalau Ikut Giveaway itu Kita akan Dia pasti Disuruh Untuk tag teman Nah Kalau kita Tag teman Usahakan Jangan Misalnya Sepuluh Kali tag Itu Sepuluh Teman Yang sama Yang kita Tag Itu sama Aja Kayak Menuh-menuhin Notif Orang Kayak gitu Dan bisa Bikin Orang Keganggu Karena Saya mengalami Sendiri Kayak gitu Kan Ada teman Yang Nge-tag Saya Untuk Ikut Giveaway Tapi Di hari Yang sama Untuk Giveaway Yang sama Dan Namanya Juga Sama Padahal Kan Kita Pasti Punya Teman Kita Pasti Punya Teman Di IG Itu Kan 100 200 300 Kayak Gitu Kan Terus Kalau Kita Tag Kan Bisa Tag 100 Teman Untuk 10 Kali Postingan Misalnya Itu Bisa Daripada Kita Harus Nge-tag Satu Teman Yang Sama Untuk 10 Kali Nge-tag Itu Sama Kita Mengganggu Dia Meskipun Hanya Lewat Motif Itu Bisa Membuat Orang Gak Suka Itu Mungkin Dari Segi Kesopanan Kita Saat Mengikuti Gisway Jadi Kalau Kita Nge-tag Teman Tag Boleh Satu Akun Tapi Misalnya Dijudahlah Nanti Hari Pagi Ini Kita Nge-tag Dia Nanti Sore Atau Malam Nge-tag Lagi Untuk Gisway Yang Berbeda Misalnya Jangan Misalnya Dalam Satu Jam Kita Nge-tag Dia Selama 10 Kali Tag Gitu Waduh Benar-benar Mengganggu Dan Saya Merasakan Sendiri Terganggu Terus Yang Ketiga Yang Keempat Ini Benar-benar Spontan Jadi Pikirin Dulu Tips Terus Yang Keempat Kalau Kita Ngikutin Gisway Itu Jangan Pernah Lupa Untuk Berdoa Karena Yang Namanya Rezeki Itu Kita Gak Tahu Gak Bakal Tau Rezeki Kita Melalui Gisway Yang Mana Jadi Berdoa Benar-benar Benar-benar Wah Aku Pengen Banget Nih Hadiah Itu Kayak Gitu Jangan Pernah Apa Ya Karena Yang Ngasih Rezeki Kan Semua Dari Atas Dari Allah Kayak Gitu Jadi Mungkin Aja Kita Memang Perlu Gisway Dan Dimenangkan Berarti Itu Memang Rezeki Kita Nah Terus Tips Yang Terakhir Tips Yang Kelima Dari Saya Kalau Ikut Gisway Itu Saat Kita Enggak Menang Terus Orang Lain Yang Menang Kita Harus Berusaha Untuk Ikhlas Dan Berdoa Berdoa Lagi Buat Apa Berdoa Secara Ikhlas Itu Buat Ya Allah Dia Ternyata Dia Yang Menang Ya Semoga Nanti Saya Yang Menang Gisway Itu Jadi Kita Berusaha Untuk Ikhlas Saat Kita Enggak Menang Siapa Tau Rezeki Kita Di Gisway Selanjutnya Jadi Harus Ikhlas Kalau Kalau Kita Itu Tips Singkat Alah Saya Nah Karena Ini Saya Kemarin Menang Juga Ini Benar Benar Apa Ya Ngikutin Semua Rulunya Peraturannya Tapi Juga Ya Allah Semoga Saya Menang Kalaupun Gak Menang Semoga Orang Yang Memang Membutuhkannya Yang Menang Kayak Gitu Alhamdulillah Mungkin Saya Memang Membutuhkan Kayak Gitu Nah Jadi Ini Jadi Nanti Rencananya Mau Dipasang Disitu Di Atas Atas TV Tapi Belum Beli Perintilannya Oke Jadi Gini Karena Pindahan Rumah Di Palangkah Jadi Belum Terlalu Ada Perintilan Jadi Gini Ya Lebih Jauh Jadi Gini Dan Ini Berat Banget Kedengaran Masih Enggak Suaranya Jadi Ini Berat Banget Sekitar Berapa Ya 20 Kilo Mungkin Ini Berat Banget Soalnya Ini Rangkanya Besi Ini Kelihatan Rangkanya Besi Kayak Gini Terus Disininya Pakai Kayu Untuk Yang Rak Rak Ini Kayu Yang Solid Banget Ini Bisa Dilepas Pasang Nah Ini Kayunya Benar Benar Solid Kayak Gini Terus Bisa Kelihatan Tuh Kayunya Tebal Tuh Kelihatan Tebal Kebal Kayunya Jadi Ini Benar Benar Kalau Untuk Menyangga Barang Yang Lumayan Besar Rak Ada Barang Seperti Gucci Keramik Terus Pot Tanaman Yang Berat Itu Lumayan Bisa Menopang Kayak Gitu Nah Jadi Ini Dan Saya Paling Suka Karena Ini Soalnya Rak Warna Putih Jadi Pas Di Sama Lemari Ini Lemari Yang Ini Lemari Pakai Ini Ini Putih Jadi Ini Cocok Kayak Gitu Jadi Tinggal Nyari Perintilannya Gajah Lagi Oke Ini Ini Dari IG Nanti Saya Tag Di Video Ini Dari AWM.co Besar Ya Ini Dari Kepala Sampai Perut Besar Banget Cantik Lagi Jadi Muat 1 2 3 4 5 6 Ada 6 Rak Bisa Buat Narah Tanaman Buat Narah Pajangan Lampu Dan Segala Macam Jadi Benar Benar Cocok Nanti Kita pasang Nunggu Suami Soalnya Saya Nggak Bisa Ngebor Jadi Nanti Nunggu Suami Pasang Bakal Dipasang Dan Di Kreatifin Oke Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Dan Menyaksikan Unboxing Saya Terhadap Hadiah Dikway Kali ini Rak dinding Hexagonal Yang Eh Rak dinding Hexagonal Rak dinding Yang Bentuknya Bulat Dengan 6 Tingkat Seperti Ini Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Dan Tunggu Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Bum